Halo teman-teman, saya Mr. Andre, oke, kali kita akan membahas sebuah kisah dari Solen 3 cerita dari anak Tang San yang bernama Tang Wulin, yang di tubuhnya terdapat segel naga emas karena bokapnya dulu pernah bertarung dengan dewa naga dan terpaksa disegel disitu, mamanya aja sampai terluka, yuk kita ke ceritanya. Oke teman-teman, kali ini Mr. Andre akan menceritakan kisah di bab 501, di bab ini menceritakan soal jalan buntu. Tepat pada saat itu, Sakler Luo Guixing menyerangnya. Tiba-tiba, cahaya perak terlihat di tengah arena. Cahaya itu nyaris tidak ada di sana karena tampaknya tembus. Meskipun masih bisa dilihat, gelombang spasial yang intens membuatnya agak sulit untuk dilihat. Saat itulah Tang Wulin dan rekan, rekannya melihat bahwa tubuh Luo Guixing tidak lagi memiliki tiga cincin jiwa seperti sebelumnya. Ada empat cincin jiwa yang bangkit dari tubuhnya saat ini. Memang benar, Luo Guixing juga naik level menjadi master jiwa berdering empat. Fakta ini adalah salah satu sumber kepercayaan terbesar dari pertempuran mereka hari ini. Dia adalah leluhur empat jiwa dengan dua cincin jiwa kuning dan ungu, dan keterampilan jiwa yang dia gunakan pada saat itu adalah keterampilan jiwa keempatnya, divisi dunia ganda. Itu adalah keterampilan jiwa spasial yang sangat kuat yang dapat menyebabkan robekan di ruang sebelum dia, merobek segala sesuatu dari energi yang ada di udara ke atribut unsur. Itu mirip dengan membagi area dalam ruang itu sendiri menjadi dua bagian, yang mana namanya, Dual, World Division. Begitu target berada dalam jangkauan Dual, World Division, dia tidak akan bisa pergi. Yang sedang berkata, jika Tang Wulin memutuskan untuk menyerang pada titik ini tepat waktu sebelum efek dari Dual, World Division berada di kekuatan penuh, dia akan diteleportasi kembali ke lokasi asalnya selama dia berada dalam jangkauan Dual, World Division tidak peduli ke arah mana dia berlari. Di bawah keadaan ini, keterampilan jiwa ini tampaknya memang ajaib. Luo Guixing menggunakan keterampilan jiwa keempatnya segera setelah dia memulai serangannya. Dia hanya punya satu tujuan, menjebak Tang Wulin. Semua orang tahu bahwa Tang Wulin adalah yang paling kuat di antara anggota timnya. Dia adalah inti dari tim dan juga komandan tim. Selama dia adalah orang pertama yang dikalahkan saat melawan timnya, peluang mencetak kemenangan akan jauh lebih tinggi. Luo Guixing dan kawan, kawannya telah menyaksikan pertempuran antara kelas 1 dan 2 di mana Tang Wulin rekan, rekannya mewakili kelas 1. Setelah pertempuran berakhir, mereka membuat rencana terperinci dari teknik yang mereka gunakan dalam pertempuran. Tang Wulin biasanya akan lari begitu pertempuran dimulai, melawan musuh secara langsung. Mereka sepenuhnya menyadari cara mereka bertarung. Tim Tang Wulin akan berusaha untuk membuat keuntungan kecil dan melalui peluang ini. Namun, ini sepenuhnya tergantung pada kontrol spasial Gu Yue yang dapat memindahkan Tang Wulin kapan saja dia mau. Begitu lawan mereka mengungkap kelemahan mereka, Tang Wulin dan teman, temannya kemudian akan menyerang dengan segala yang mereka miliki untuk akhirnya memenangkan pertempuran. Luo Guixing memanfaatkan pengetahuan ini. Di visi dual, world-nya tidak hanya mampu menjebak individu, itu juga bisa mengisolasi semua gelombang spasial dalam ruang yang diciptakan oleh keterampilan jiwa. Itu berarti bahwa mustahil bagi Gu Yue untuk memindahkan Tang Wulin keluar dari daerah efek dual, world division yang lebarnya 30 meter, dan dia harus memotongnya dengan pergi ke depannya sebagai gantinya. Namun, proses ini setidaknya membutuhkan waktu 5 detik. Luo Guixing memperkirakan bahwa 5 detik akan memberi mereka cukup waktu untuk mengalahkan Tang Wulin dengan upaya gabungan dari sekuat tenaga. Begitu Tang Wulin dikalahkan, akan lebih mudah untuk membawa Gu Yue dan tiga anggota lainnya. Dengan rencana itu dalam pikiran, Luo Guixing sangat gembira ketika Tang Wulin berlari seperti yang dia harapkan, Luo Guixing tahu bahwa ini adalah peluang emas. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Wu Si Duo, Su Yu Cheng, dan Yang Nian Xia membebaskan diri dari kebanggaan berada di peringkat pemuda jenius dan menyerang Tang Wulin bersama. Kekuatan jiwa Yang Nian Xia kini berada di peringkat ke-39, bersama dengan Wu Si Duo dan Su Yu Cheng yang keduanya memiliki kekuatan jiwa peringkat 40. Itu adalah tiga lawan satu, dan Tang Wulin tidak memiliki peluang. Tang Wulin cukup terkejut ketika melihat tindakan mereka. Aku tahu itu. Mereka datang siap. Petik dua. Dia memiliki pengalaman yang cukup dalam pertempuran dan langsung tahu bahwa tidak mungkin bagi Gu Yue untuk memindahkannya keluar dari bahaya. Setelah dia melihat dual, World Division mulai berlaku di belakangnya. Luo Guixing juga ahli dalam hal teleportasi spasial, jadi dia tahu bahwa kemampuan ini dimaksudkan untuk membatasi kinerja Gu Yue dalam beberapa cara. Pada saat ini, satu, satunya orang yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri. Di bawah keadaan seperti itu, Tang Wulin tetap tenang dan tidak panik. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengaktifkan skill soul keduanya dari Blue Silver Grass-nya. Ketika Blue Silver Impaling Array mulai berlaku, banyak Blue Silver Grass muncul entah dari mana dan menenggelamkan mereka di dalamnya. Namun, dengan kemampuan Wu Si Duo dan kawan-kawannya, mustahil hal seperti ini akan dapat membatasi mereka. Namun, Blue Silver Impaling Array masih berhasil menunda gerakan mereka, dan ketiganya mengalami pengurangan kecepatan. Di antara mereka, beruang gelap yang Nian Xia mengamuk, berlari menuju Blue Silver Impaling Array dengan fisiknya yang sangat kuat. Ukuran lengannya tiba, tiba menjadi dua kali lipat saat dia menggunakan kekuatan penuh dari kekuatannya, mengangkat lengannya untuk menyapu mereka di lokasi Tang Wulin. Pada saat yang sama, skite reaper milik Su Yu Cheng menyapu dan memotong rumput Blue Silver satu demi satu sebelum bila cahaya raksasa dikirim ke Tang Wulin. Di sisi lain, Wu Si Duo melayang ke udara dan berubah menjadi semburan ilusi pada saat berikutnya, dengan Hell Rush, dia menembak ke arah Tang Wulin dan membingungkannya dari udara. Pada saat itu, kemampuan mereka sepenuhnya sebagai sebuah tim sudah jelas. Namun, itu bukan akhir dari itu, cincin jiwa perak tiba, tiba muncul di bawah kaki Tang Wulin, itu adalah skill jiwa tipe kontrol Shekler Luo Guixing, Spatial Lock. Keempat anggota Genius Yutes Ranking menyerang Tang Wulin pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka memberikan semuanya dengan kemampuan terbaik mereka. Pada saat itu, Tang Wulin hampir menemui jalan buntu. Di samping lawan, lawannya, bahkan anggota timnya hanya punya sedikit harapan padanya. Meskipun CACA dan Ye Singlan sangat cepat, mereka diteleportasi kembali ke tempat mereka berasal dari dampak dual, World Division pertama. Mereka baru saja memulai upaya mereka untuk melewati efek divisi dunia, ganda dari kedua belah pihak tetapi masih membutuhkan setidaknya 3 detik untuk melakukan penyelamatan. Gelombang unsur di depan Gu Yue sangat kuat tetapi air yang jauh tidak bisa memuaskan dahaga saat ini. Meskipun Su Xiaoyan sudah membuat staff Starwell-nya terangkat tinggi, dia tidak menyerang pada saat itu. Apapun yang terjadi, Tang Wulin sepertinya sudah menemui jalan buntu. Gu Yue berteriak nyaring dan mengarahkan tangan kanannya ke langit untuk membentuk dua bola api biru. Dia menggambar dua busur elegan dengan ekor bola api yang menyilaukan dan membawanya ke tengah arena dari kedua sisi. Dia secara mengejutkan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan bola api untuk mem-bypass efek dari dual, World Division. Namun, sudah terlambat. Saat cahaya perak bersinar, Spatial Lock sudah membatasi tubuh Tang Wulin. Senyum tipis muncul di wajah Luo Guixing ketika Wu Zhang Kong mendekati arena. Dia ada di sana untuk membantunya melarikan diri dari arena segera jika Tang Wulin tidak dapat menangani pertempuran lagi. Luo Guixing tidak hanya mengandalkan satu tekniknya untuk membelenggu Tang Wulin. Dia ingin menunda gerakannya sehingga dia tidak bisa melawan serangan tri, direksional gabungan bahkan dalam kondisi terbaiknya. Itu saja sudah cukup untuk Luo Guixing. Setelah merawat Tang Wulin, pertempuran akan menjadi lebih mudah karena saat itu akan menjadi lima lawan empat. Tang Wulin adalah intinya dan juga salah satu dari dua orang yang diminta untuk menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri. Tanpa dia, tidak mungkin bagi Gu Yue untuk menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri sendirian. Adapun sisa teman-temannya, peran mereka tidak ada bandingannya dengan Tang Wulin meskipun kemampuan mereka kuat. Dengan merawat satu orang itu, mereka akan lebih mungkin menang. Jade Snake Zheng Yiran sudah mulai meludahkan kabut beracun hijau yang menyebar di area yang luas, menutupi kedua sisi arena. Menurut rencana Luo Guixing, mereka akan berkumpul kembali di dalam kabut beracun setelah merawat Tang Wulin. Kemudian, mereka akhirnya akan memenangkan pertempuran melalui keuntungan memiliki orang tambahan di tim mereka. Seperti yang dia katakan pada Tang Wulin, mereka bukan lagi tim yang tidak kooperatif seperti dulu. Setelah berkultivasi bersama selama beberapa waktu, mereka mulai saling percaya dan kerjasama mereka meningkat secara keseluruhan. Sekarang, mereka memiliki rasa saling percaya dan ini meningkatkan kemampuan tim secara keseluruhan. Mengontrol musuh dengan Spatial Lock, Hell Rush, Cakar Besar Das Gold Bear dan Rapper Skite. Tang Wulin dalam bahaya besar karena ia berada di bawah serangan dari tiga arah sekaligus. Namun, Wu Si Duo yang pertama kali tiba sebelum Tang Wulin setelah berlari ke arahnya melihat senyum tipis. Itu adalah senyum Tang Wulin. Tidak ada yang mengharapkannya untuk benar-benar tersenyum. Mungkinkah dia menemukan cara untuk memblokir serangan menuju ke arahnya terlepas dari keadaan? Tidak mungkin. Ketika pikiran itu muncul di benak Wu Si Duo, dia melihat dua cincin jiwa emas muncul dari tubuh Tang Wulin. Dua cincin jiwa emas, ada dua dari mereka. Perasaan tak menyenangkan mulai muncul dalam diri Wu Si Duo. Awalnya, dia tidak berani memasukkan semuanya ke dalam serangannya karena dia takut dia akan benar-benar menyakiti Tang Wulin. Namun, dia segera menuangkan lebih banyak kekuatan jiwanya ke dalam serangannya, meningkatkan Hell Rush ke kekuatan serangan maksimumnya. Lengan kanannya sekarang mengembang, dan ditutupi oleh sisik emas, kunci tata ruang tidak berpengaruh penuh sehingga Tang Wulin masih bisa mengedarkan esensi garis keturunannya. Itu adalah cincin jiwa garis keturunannya, tubuh naga emas. Oke demikian teman-teman kita lanjutkan ke bab berikutnya yaitu di bab 502 yaitu debut armor golden dragon tertinggi. Makin seru saja nih, di bab ini diceritakan. Detik berikutnya, cincin jiwa emas kedua bersinar dalam cahaya terang yang menyilaukan, dan sisik pada tubuh Tang Wulin tiba, tiba berubah cerah seperti cermin. Tiga serangan yang datang ke arahnya juga mendarat pada saat yang sama. Dia tidak menjaga dirinya sendiri, juga tidak mencoba membebaskan diri dari kunci tata ruang. Tang Wulin hanya berdiri di sana dan menerima tiga pukulan dengan senyum tipis. Wu Zangkong sudah mengulurkan tangannya. Namun, ketika dia melihat senyum tipis di wajah Tang Wulin, dia menahan diri untuk tidak menyerang. Di bawah panggung, Shen Yi dan Yue Zheng Yu bermata serangga. Ada dua cincin jiwa emas. Apakah dia memiliki cincin jiwa emas lain? Apa itu? Mereka tahu itu dengan sangat baik. Tanpa amplifikasi cincin jiwa emas pertama yang memberi Tang Wulin tubuh naga emas, dia tidak akan pernah bisa berharap untuk melawan mereka. Satu, satunya alasan ia mampu menangkis macan putih neraka Wu Ziduo dan Titan Giant AP milik Yuanen Yehui adalah semua berkat penguatan dari tubuh naga emasnya. Pada saat ini, cincin jiwa lain muncul dan disejajarkan dengan cincin jiwa emas tubuh naga emas. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa ia memiliki keterampilan jiwa yang kuat. Tidak heran dia penuh percaya diri. Namun, apa efek dari skill jiwa ini? Ding, ding, boom. Tiga suara berbeda tampaknya berasal dari tubuh Tang Wulin tanpa urutan yang jelas. Hell Rush memungkinkan cakar tajam Wu Ziduo mendarat di dada Tang Wulin. Namun, satu, satunya sensasi yang dia rasakan adalah seperti dia telah menggaruk papan besi, dan ada hisapan tertentu pada papan besi itu, hisap liar membuat tubuhnya menjadi kaku karena menyebabkan kekuatan jiwanya dan esensi darah mengalir keluar. Kemudian, saat skite karya reaper milik Su Yu Cheng menebas pundak Tang Wulin, dia mundur sedikit pada saat terakhir karena takut akan melukai Tang Wulin yang mematikan. Namun, pada skala naga emas yang seterang cermin, reaper skite, nya tiba-tiba berhenti. Itu bahkan tidak bisa tenggelam selama 1 mm. Boom terakhir secara alami datang dari palem beruang raksasa yang niansia, dia merasa seperti telah menabrak papan besi yang menyebabkan sebagian esensi darahnya yang kuat segera diambil. Saat itulah mereka melihat bahwa sisik Tang Wulin yang seterang cermin menyala dengan hebat, cahaya yang menyilaukan menakutkan mereka dan membuat mereka memicinkan mata pada saat yang bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia mengambil serangan dari kami bertiga dengan kegigihan saja? Ya, apakah dia masih manusia, bahkan seorang ahli di tingkat guru Wu tidak akan berani mengambil serangan ini secara sembarangan tanpa mengenakan baju tempurnya. Begitu hati mereka bergetar, raungan naga yang bangkit telah meletus dari tubuh Tang Wulin, tiba-tiba, kaki kanan Tang Wulin mendarat hampir secara langsung setelah serangan mereka menghantamnya. Tampaknya ada naga raksasa yang melingkari sisik naganya yang bersinar, cahaya keemasan yang menyilaukan membuat Tang Wulin tampak seperti dia adalah dewa yang turun ke alam fana. Ketika dia mendarat, raungan sengit terdengar dari panggung, delapan naga emas mini menyusuri tanah dan meletus keluar saat itu juga. Tang Wulin tidak pernah menggunakan serangan seperti itu di masa lalu, dan serangannya ini membuat mereka lengah, setelah hati mereka terguncang, tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari serangan ini. Wu Si Duo, Su Yu Cheng, dan Yang Nian Xia dikirim terbang oleh naga emas pada saat yang sama, seolah, olah mereka terkena petir saat mereka bergetar hebat dari serangan itu. Naga emas mengguncang bumi ini bukan naga emas Tang Wulin yang mengocok bumi sendirian, ini adalah ledakan kumulatif kekuatannya bersama dengan energi yang diserapnya dari Yang Nian Xia, Wu Si Duo, dan Su Yu Cheng selama serangan mereka. Su Yu Cheng memiliki nasib terburuk, di hadapan Golden Dragon Shakes The Earth, kerangka mungilnya tidak tahan sama sekali, dia meludahkan seteguk darah segar dan tampak seolah, olah dia akan dihancurkan oleh naga emas yang naik kapan saja. Cahaya putih menyala, dan dia ditarik keluar dari lingkaran pertempuran oleh Wu Zhang Kong. Yang Nian Xia memiliki kemampuan bertahan terbaik tetapi tubuhnya juga bergetar hebat, dia nyaris tidak berhasil menahan diri dengan melepaskan kekuatan jiwanya dengan gila. Namun, Wu Si Duo terpaksa menggunakan keterampilan fusi marsial soul-nya, Hell White Tiger. Saat tubuhnya membesar, harimau putih neraka terwujud. Namun, di bawah pengeboman naga emas mengguncang bumi, tubuh Hell White Tiger berubah ilusi dengan cepat. Dua bola cahaya biru terbang di atas mereka pada saat ini dan menargetkan Hell White Tiger. Di bawah tekanan Golden Dragon Shakes The Earth, dia bahkan tidak bisa mengelak. Dua bola api biru itu meledak tanpa ampun di tubuh Hell White Tiger. Wu Si Duo menjerit, dan harimau putih neraka hancur. Kemudian, tiga dari delapan naga dari Golden Dragon Sakes The Earth melayang di atasnya untuk menjaganya sebelum perlahan-lahan menghilang. Pada saat itu, sesosok figur ilusi muncul diam, diam di belakangnya, dan belati tertahan di tenggorokan Wu Si Duo. Cahaya bintang muncul di langit bersama dengan bintang, bintang yang bersinar terang. Luo Guixing yang telah mempersiapkan diri untuk menyelamatkan Wu Si Duo hanya bisa merasakan pori, pori di sekujur tubuhnya meletus. Perasaan bahaya yang kuat menyebabkan dia menggunakan spatial retreat secara naluriah. Saat itulah seberkas cahaya bintang turun dari langit dan menghantam tanah dengan ledakan keras. Gelombang kejut yang menakutkan menyebarkan kabut beracun di sekitarnya ketika Ye Singlan muncul di mana Luo Guixing berdiri beberapa saat yang lalu saat memegang pedang Star God. Cahaya putih menyala, dan Wu Si Duo di diskualifikasi. Yang Nian Xia nyaris tidak berhasil membela diri melawan gelombang kejut dari naga emas mengguncang bumi. Pada saat ini, dia melihat mata Tang Wulin yang sekarang keemasan. Kemudian, cakar naga emas yang tepat muncul di hadapannya sebelum cakar beruang dan naga bertabrakan. Boom! Tubuh yang Nian Xia langsung terbanting ke tanah oleh Tang Wulin. Bahkan ketika dia dalam kondisi terbaiknya, kekuatannya masih tak tertandingi oleh Tang Wulin. Dua cincin jiwa esensi darah besar yang dimilikinya telah membawa kekuatan Tang Wulin ke tingkat yang mengejutkan. Kemudian, ketika lingkaran cahaya bintang muncul diam. Diam di bawah kaki Luo Guixing, dia muncul di hadapannya secepat panah. Meskipun kabut beracun yang tak berujung sekarang mulai melonjak ke arahnya, itu tidak bisa mengimbangi star godsword Ye Xinglan. Ujung-ujung pedang berhenti tepat di depan Luo Guixing. Kemudian, cahaya perak berkedip sebelum Ye Xinglan menghilang ke udara tipis. Dengan spasial retreat, dia kembali ke sisi Guiyue. Tang Wulin sudah berbalik sekarang, dia tersenyum pada Luo Guixing dan Jade Snake Zheng Yiran yang masih hidup. Saat pedang star god mencapai Luo Guixing adalah saat yang tepat ia didiskualifikasi. Diam, hanya ada keheningan di seluruh arena. Bahkan guru Wu Zhang Kong dan Shen Yi kaget di mata mereka, apalagi siswa yang hadir dari kedua kelas. Wu Zhang Kong tiba, tiba teringat bahwa Tang Wulin telah meminta untuk menantang kelas 3, kelas 1. Dia berpikir bahwa Tang Wulin sedang berusaha meraih sesuatu di luar genggamannya. Namun, dengan melihat bagaimana keadaannya, mereka mungkin bisa muncul sebagai pemenang dalam tantangan jika mereka diberikan satu tahun lagi. Hanya liburan singkat yang berlalu dan mereka jelas lebih kuat. Luo Guixing juga terperangah. Tanpa ragu, mereka kalah dalam pertempuran. Hanya Zheng Yiran yang tersisa sementara lawannya masih memiliki 5 anggota. Mengesampingkan yang lain, kendali unsur Gu Yue sendiri bisa membuat racun Zheng Yiran tidak berguna. Namun, tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia akan berpikir bahwa mereka akan dikalahkan dengan begitu dahsyat, dan dalam waktu yang singkat. Dia selalu dikenal karena kemampuannya untuk mengendalikan situasi. Namun, tepat ketika dia pikir dia telah mendapatkan kendali hari ini, pertempuran sudah berakhir. Hasil ini benar, benar di luar harapannya. Yue Zheng Yu menelan ludahnya dengan susah payah, menyebabkan apel adam-nya bergerak. Dia tiba, tiba merasa bahwa lebih baik baginya untuk tidak menantang Tang Wulin untuk saat ini. Orang ini. Tatapan Yuanen Yehui serius saat dia mencoba level terbaiknya. Setelah kalah dari Tang Wulin dan yang lainnya, dia telah berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dia telah memperbaiki dirinya sendiri dengan harapan membasmi kerugiannya sebelumnya dalam masa jabatan baru. Namun, dia perlahan-lahan menemukan bahwa kemungkinan ini benar, benar terjadi berkurang. Kapan Tang Wulin menjadi sekuat ini? Ini membuatnya berpikir kembali ke hari ketika Tang Wulin memintanya untuk membantu dalam pertahanan belum lama ini. Dia pasti telah berhasil menembus dan mencapai cincin jiwa emas kedua pada hari itu. Kemampuan apa itu? Peningkatan kekuatan pertahanan instan itu menakutkan. Kekuatan pertahanannya mungkin setara dengan Raja Roh dan diatasnya. Bagaimana dia bisa melawannya? Kekuatan kasar adalah keahliannya tetapi dia bisa tahu dari kekuatan yang ditampilkan oleh Tang Wulin ketika dia membanting yang niansia ke tanah. Kekuatannya tidak akan jauh lebih kuat daripada dia untuk lebih lama. Ada juga teman, teman Tang Wulin. Mereka bahkan tidak menunjukkan sedikitpun kebingungan sejak awal. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Tang Wulin. Titik balik pertempuran adalah sikap defensif sebelum serangan kelompok oleh Tang Wulin. Kemudian, pertempuran berakhir. Kombinasi langkah oleh para sahabat di belakangnya adalah tampilan keterampilan yang sangat baik. Jelas, mereka bahkan belum melepaskan kekuatan penuh mereka. Jadi, di mana batasan untuk tim seperti ini? Kami menyerah. Luo Guixing tersenyum masam. Tang Wulin tersenyum lembut saat dia menarik sisik emasnya. Dua cincin jiwa emas menghilang tanpa suara saat dia berjalan menghampirinya dengan tangan kanan terentang. Luo Guixing memberinya lima, meskipun dengan sedikit ketidakberdayaan. Aku sebenarnya berpikir aku akan bisa mengejar kalian. Sebaliknya, yang aku lihat adalah celah yang lebih besar. Presiden, apakah kamu benar? Benar manusia. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Mari kita bekerja keras bersama. Kita akan mencoba lagi ketika kita adalah Battle Armor Masters. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye. Bersambung, lanjut ke part berikutnya.